1. Kiwil vs Vicky Kayak pernah lihat? Dimana Pak D? Itu youtuber yang pengikutnya terbanyak bukan? Anjir, itu maatah Pak D. Mirip sih. Keributan antara Vicky dan Kiwil terjadi di acara Facebookan. Pada awalnya kedua orang ini diberikan pertanyaan oleh si Ruben. Memang sih pertanyaannya sedikit menyinggung urusan pribadi mereka berdua. Mereka pun baper dan saling nyolot-menyolot. Keributan pun tidak bisa dihindarkan. Dan adegan baku hantam pun hampir saja terjadi. Konsentrasi, Kiwil. Punya satu istri setia atau banyak istri tapi semuanya tidak setia? Nyolot. Banyak istri. Satu istri tapi setia. Oke. Ternyata ada lima ya Pak. Atau juga belum. Udah tukar. Kayak di penjara atau miskin tapi bebas? Wah miskin yang bebas. Lupain-lupain, tenang-tenang. Tadi udah bilang di belakang gak ada kayak gitu. Enggak kan gue jawab pertanyaan. Jangan marah sama gue sama Ruben dong. Udah loh. Enggak sekarang gini permasalahan gue apa? Gue bilang kan Ruben. Gue jawab pertanyaan. Iya. Kenapa lo gak rasa kekuat? Ya kelasnya. Lu kan sama kelas gue beda. Ya bedalah. Kelas gue kelas resmi. Lu mau emper-emperin ketahuan siapa korban-korban lu. Enggak usah pake ini. Orang jual pada tau. Satu pertanyaan lagi. Enggak. Enggak sih. Sekarang begini. Kalau gue ketahuan gue nikahin. Lu kan buntingin doa. Eh. Maaf banget. Doa ya. Oh marah gak usah gini. Eh. 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 Ini masuk dong nih rengasi pak. Pak-papak itu dibantuin. Pak-papak itu dibantuin. Pak-papak. Ayo. Ayo. Pak-papak. Pak-papak. Merasa belum puas dengan si Kiwil. Vicky kembali berseteru dengan Farhat Abbas. Di acara pagi-pagi pas tiribut Farhat Abbas membukai Vicky di depan kamera. Vicky pun tidak terima. Dan meminta Farhat Abbas untuk membuka bajunya. Mungkin mau diajak berenang kali ya. Mau menjelaskan. Saya ingin membuktikan bahwa keluarga ini penipu. Loh. Saya ingin membuktikan. Saya ingin membuktikan. Enggak mas. Mas saya tanya. Karena. Enggak saya tanya. Kamu ini. Saya ingin membuktikan. Saya tanya di sini sebagai apa. Saya tanya. Saya ingin membuktikan sebagai pengecara. Ibu akan dilaporkan sebagai penggelapan berlian. 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 Ada buktinya. Silahkan. Bahwa Vicky menggelapkan mobil klien saya. Kemudian. Menjual rumah. Mas Farhat. Menjual rumah 350 juta. Mas Farhat disini atas dasar apa mas. Dan Angel akan saya buktikan bahwa sulamimu penipu. 3. Nassar VS Dewi Persik Kejadian ini terjadi di salah satu acara dangdutan. Pada saat Nassar maju ke depan si Dewi Persik ini ikut-ikutan komentar. Aksi bacot-bacotan antara keduanya pun tidak bisa dihindarkan. Bahkan Dewi Persik menghina Nassar dengan sebutan bencong dan anj**. Untungnya mereka berdua tidak sampai cakar-cakaran. Berkait contribute. Tidak likely engga saya. Ini bercutnya punya perempuan apa? Tidak. Berkait banyaknya. Bercutnya memang sangat. TidakMc. Tidak akan salah buat gue. Itu kenapa? Itu kenapa? Ya udah kenapa. Iya kenapa? Ya itu kenapa? U szczegól. Dan serbembercong lu. Tapi Leon kita lu kenkin? Oh. Sayang anjing lu. Seorang pengacara yang bernama Indra Tarigan tengah menghadapi kasus melawan Hilda Viteria Yang saat itu merupakan pacarnya si Billy Jadi ceritanya si Bang Indra ini diundang di acara pagi-pagi pasti ribut Yang kebetulan salah satunya adalah si Billy Karena merasa pacarnya dijelek-jelekin si Billy pun gak terima Emosi pun memuncak sehingga terjadilah acara baku hantam 5. Nikita Mirzani vs Elsa Sarif Siapa sih yang gak tau sama artis kontroversial ini? Nikita Mirzani Ia memang kerap berseteru dengan artis-artis tanah air Tak ketinggalan juga dengan si Abang Fata Dalam sebuah acara talk show Nikita Mirzani sama Abang Fata saling sindir dan saling bacot-bacotan Kalau disuruh milih kira-kira Pak D pilih yang mana ya? Kejadian yang lebih parah terjadi di acaranya Bang Hutman Saat Nikita dipertemukan dengan Elsa Sarif yang merupakan sosok pengacara dari si mantan suami Ini kebetulan banget saya ketemu ibu saya seneng banget terima kasih nih ya Nah itu bukan urusan saya Jangan omong begitu dong Kenapa sih mesti marah? Saya sabar loh selama ini Kenapa mesti marah sama saya? Kenapa saya mesti marah? Kenapa saya gak bisa marah sama ibu? Eh lo Sudah orang tua Nik gak boleh 6 juta orang tua malu kalian Nih orang tua Nik gak boleh deh Ibu aja berbohong Saya masih megang whatsapp ibu ya Ibu bilang kata ibu ngasih uang ke pengadilan Pengadilan mana yang ibu kasih? Namka idang, namka muta, apa sudah dibayar? Itu bukan saya yang minta Pengadilan yang minta Dimana ibu? Ibu perempuan Apa ibu punya hati nurani? Nikita sayang Ya Nikita Orang tua Nik Saya tahu ibu orang tua Tapi ibu juga jangan begitu sama saya Kita sama-sama perempuan ibu Dimana hati nurani ibu? Orang yang udah keterlaluan ya Sabar Nik, sabar Nik, sabar Udah, udah gak boleh Udah bisa kak? Udah, udah, iya sabar Gila seorang ibu udah jadiin terus tangka loh